Pemirsa rangkaian informasi selanjutnya adalah berkaitan dengan revisi RTRW yang terkendala batas wilayah di mana Lombok Tengah diminta untuk mengakui Nambung sebagai wilayah Lombok Barat di mana revisi perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat ternyata hingga saat ini masih terkendala, tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut disebabkan adanya kendala tapal batas antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Barat yang terdapat di wilayah Pantai Nambung, Desa Buunmas, Soekotong, Lombok Barat. Hal tersebut diukapkan langsung oleh Bupati Lombok Barat Haji Pauzan Khalid saat ditemui di kantor Bupati Lombok Barat selasa pagi kemarin. Pauzan menyebut revisi terkait perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang diajukan oleh pemerintah daerah Lombok Barat masih terkendala oleh satu persoalan. Lebih lanjut, Bupati Lombok Barat Pauzan Khalid menegaskan terkendalanya revisi perda rencana tata ruang wilayah tersebut disebabkan adanya tapal batas wilayah antara Lombok Barat dengan Lombok Tengah. Tapal batas yang menjadi permasalahan tersebut yakni di wilayah Pantai Nambung, Desa Buunmas, Kecamatan Soekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dimana sejauh ini pemerintah Lombok Tengah masih mengklaim bahwa Pantai Nambung masuk wilayah Lombok Tengah. Tidak ada LP2B ini. Kalau kajian itu kan harus memang. Nah kalau RTRW ini selesai, apalu artinya kemudian LP2B kita disetujui. Tenang kita, enak kita ngatur. Pak Segda yang dipanggil provinsi, ambatan kita tinggal satu dengan Lombok Barat. Nambung? Nambung. Ditambahkan Bupati Lombok Barat, Pausan Halit, repisi perda RTRW ini bisa memudahkan Kabupaten Lombok Barat untuk menyusun LP2B. Karena repisi RTRW ini dibarengi dengan pengajuan LP2B. Namun repisi ini belum tuntas karena ada hambatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Lombok Barat meminta kepada provinsi agar tegas mengikuti keputusan mendagri. Padahal sudah jelas, Nambung merupakan wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, Kabak Pemerintahan Sedda Lombok Barat Haji Hamkas saat ditanya terkait tapal batas Nambung. Apakah masuk Lombok Tengah atau Lombok Barat? Dirinya menyebut sejauh ini Lombok Tengah belum mau mengakui Nambung masuk wilayah Lombok Barat. Pemerintahan Sedda Lombok Barat Ditambahkan HAMKAS sejauh ini pihak pemerintah daerah Lombok Tengah akan mengajukan Judisa Repu Permendagri No. 97 Tahun 2017. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat Pemerintahan Sedda Lombok Barat